Pemohon tidak melirukan hukum untuk mengajukan permohonan go dalam pokok permohonan. Permohonan-permohon tidak dapat diterima. Permohonan-permohon tidak dapat diterima. Permohonan-permohon tidak dapat diterima. Permohon terhadap Komisi Pemilihanum Provinsi Kalimantan Timur bergudulkan di Jalan Basuki Rahmat No. 2, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, Komisi Pemilihanum Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Rizky Esha dan Ardian Esha, Advokadu Kesultan Hukum pada Kantor Law Ofis Nahar, Anasadaya Sain Partners Peralamat di Harmoni Town House No. 10, Jalan Hertasning Baru, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dr. H. Awan Faruq Ishaq, 2, H. Muhammad Mu'min Faisal H. Pasangan calon gubernur dan wakil-wakil dalam pemilihan nomor 4 daerah wakil kepada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 No. 21. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal 3 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusti Liza Mahendra Esha dan kawan-kawan selaku para advokat dan konsultan hukum pada Iza Niza Law Firm yang meludukan hukum di 88 Jalan Kasablangka 88 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Mahkamah berpendapat. Satu, bahwa sebagaimana putusan-putusan mahkamah sebelumnya mengenai obyek permohonan, mahkamah memutus tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perulian suara. Video putusan 0-1 dan seterusnya, tanggal 2 Desember 2018 pemilu kada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya. Oleh karena itu, eksepsi termohon bahwa obyek permohonan bukan termasuk kewenangan mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum. Dua, eksepsi tentang permohonan pemohon kabur. Menurut mahkamah, permohonan pemohon sudah cukup jelas, yaitu tentang sengketa pemilu kada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sehingga eksepsi termohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya mahkamah akan bertimbangkan pokok permohonan. Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan pemohon tidak terkait dengan kesalahan kehasil penghitungan suara, menjalankan oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf B PMK 15-2008, maka mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon terkait dengan pelanggaran pemilu kada yang menurut pemohon beristipas terstruktur sistem asis dan masif sehingga mempengaruhi hasil perlian suara. Yaitu, bahwa pemohon mendalilkan, termohon telah dengan sengaja tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap atau DPT secara benar sehingga menyebabkan banyak pemilih ganda. Termohon juga dengan sengaja menetapkan masyarakat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk ikut serta dalam pemilu kada Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P5 sampai dengan bukti P9, bukti P11 sampai dengan bukti P14, dan saksi-saksi sadikin, tasi denis setifian, serta ahli hasil ma'asyari. Keterangan saksi dan ahli selengkapnya termut dalam begini berkara yang pada pokoknya menerangkan seperti berikut. Saksi sadikin, saksi tesi denis setifian, dan ahli hasil ma'asyari, dalil tersebut adalah tudingan yang tidak benar. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak berdasar. Sebab kopi CD yang katanya diberikan oleh termohon secara juris tidak dapat dijadikan acuan. Karena yang menentukan kebenaran DPT adalah salinan DPT yang ditandatangani oleh PPS. Salinan DPT yang telah ditetapkan oleh PPS tersebut digunakan pula sebagai dasar bagi petugas di TPS untuk mengetahui apakah mereka yang akan memilih namanya benar tercantum dalam DPT tersebut. Salinan DPT tersebut juga diberikan kepada saksi pasangan calon yang adil di TPS. Kopi CD hanya digunakan sebagai alat pembanding dan diberikan kepada pemohon untuk memudahkan peserta pemilu kada dalam mengecek kebenaran DPT. Jika ditemukan ketidakbenaran dalam sok kopi yang diberikan, maka tim pasangan calon termasuk pemohon harus segera mengklarifikasi kepada termohon. Selanjutnya termohon akan mengecek dan melakukan perbaikan jika yang disampaikan itu benar adanya. Keseluruhan proses perbaikan tersebut disertai pula dengan berita acara perbaikan. Bahwa yang diuraikan oleh pemohon mengenai jumlah pemilih ganda yang ditemukan tidak dapat diterima kebenarannya sebab setelah beberapa kali dilakukan perbaikan yang juga dihadiri oleh tim pemohon dan baru kemudian dijadikan DPT sangat kecil kemungkinan ditemukan pemilih ganda. Kalaupun ada tidak akan sebanyak yang dilakukan oleh pemohon dan itu lebih disebabkan oleh human error hal yang tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara dalam pemilu ganda aku. Bahwa mengenai keikutsertaan masyarakat Kalimantan Utara dalam pemilu ganda Kalimantan Timur sebagai bentuk pelanggaran adalah tudingan yang tidak berdasar. Apabila dikaji dari sisi akademis maka sesungguhnya yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya telah memberikan gambaran bahwa keikutsertaan masyarakat Kalimantan Utara dalam pemilu ganda Kalimantan Timur sudah sewajarnya. Wah salah satu tugas penjabat gubernur seulangi penjabat gubernur adalah mempersiapkan pemilu ganda baru untuk memilih gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Ini berarti bahwa ada masa transisi selama dua tahun sebelum dilakukan pemilu ganda gubernur untuk Kalimantan Utara. Dalam masa transisi ini pemerintah Provinsi Induk juga berkewajiban memberikan bantuan seperti yang diuraikan oleh pemohon. Perdebatannya kemudian terjadi dalam masa transisi ini ketika Provinsi Induk melakukan pemilu ganda gubernur. Pilihannya apakah Provinsi hasil pemekaran harus ikut pemilu ganda Provinsi Induk atau tidak. Lahirlah berbagai pendapat seperti yang diurekan pula oleh pemohon. Bahwa perdebatan yang merupakan kajian akademis tersebut sesungguhnya bukan menjadi rana kewenangan termohon dan tidak pula menjadi kewenangan mahkamah untuk mengadilinya. Termohon hanyalah penyelenggara pemilu ganda yang berkewajiban menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa harus melakukan penafsiran. Termohon pada hakikatnya telah melakukan konsultasi secara intensif sebelum memutuskan masyarakat Kalimantan Utara diikuti dalam pemilu ganda Kalimantan Timur. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kehatian-hatian termohon terutama menyikapi berbagai pendapat terhadap surat edaran mendagri nomor 270 dan seterusnya. Bahwa kemudian termohon tidak lagi ragu bersikap karena surat edaran mendagri tersebut telah diseperkuat oleh surat edaran KPU nomor 162 dan seterusnya tanggal 18 Maret 2013. Dengan demikian tudingan pemohon berkaitan dengan keikut sertaan masyarakat Kalimantan Utara dalam pemilu ganda Gubernur Kalimantan Timur adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab termohon sebagaimana telah diurekan adalah penyelenggara yang harus melaksanakan aturan perundang-undangan tanpa harus melakukan penafsiran terhadap regulasi yang telah ditapkan oleh KPU karena KPU bersifat hierarkis. Untuk membuktikan bantahannya termohon mengajukan bukti surat bersemiring tulisan yang lebih tanda bukti ulangi bukti T7 sampai dengan bukti T14 dan saksi-saksi Agus Hari Kusuma Sarfruddin Sunawianto Calvinus Rafael Yunaidi keterangan Sarfruddin Sunawianto Calvinus Rafael dan Yunaidi keterangannya dianggap diberikan telah pula memberikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepenitrahan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan seperti berikut Sehubungan dengan diperusahaannya di daerah otonom baru pada pilkada di daerah Induk tanggal 9 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut A. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Raturan Pemerintahan nomor 6 tahun 2005 antara lain ditegaskan bahwa pemilih pada pilkada adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada B. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada pilkada termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di daerah otonom baru pada pilkada di daerah Induk mengacu pada pendoman atau aturan dari Komisi Pemilihan Umum karena hal dimaksud merupakan tugas dan kewenang dan wanang Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu KPU melalui Surat Edaran nomor 162 KPU Garing 3 2013 berihal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk tanggal 18 Maret 2013 angka 6 menyebutkan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Pemekaran tersebut diatas dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu bupati wakil bupati di Kabupaten Induk apabila akhir masa jabatan yang berakhir pada 2013 dan tahun 2014 yang harus disanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013 maka pelaksanaan pemilu bupati dan atau wakil bupati tersebut tetap mengikut sertakan Kabupaten Pemekaran demikian pula terhadap pelaksanaan pemilu gubernur dan atau wakil gubernur Provinsi Induk tetap mengikut sertakan Provinsi Pemekaran Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum sehingga aturan atau pedoman mengenai penyelenggaraan pemilu kada didasarkan pada aturan KPU oleh karena itu permasalahan hak pilih masyarakat Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu kada Provinsi Kalimantan Timur sepenuhnya diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum menimbang bahwa setelah Mahkamah mencerpaikan bahwa adanya upaya dari jejaran termohon yang dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap DPT yang sehingga menyebabkan adanya pemilihan ganda dari rangkaian bukti yang terungkap dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penetapan DPT telah benar meneru hukum hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi termohon yaitu Agus Hari Kesuma Syafruddin Sunawiyanto Kalfinus Rafael Junaidi keterangan prasaksi selengkapnya terbuat dalam bagian donok perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa jajaran jajaran keterangan proses milik dengan dibantu oleh PPK dan DPS dalam melakukan pemutakhiran data tersebut tidak ada protes dari saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon sehubungan dengan proses penetapan DPT baik di tingkat kebupatan kota ataupun pada saat rapat pleno di tingkat provinsi dan setiap pasangan calon telah mendapatkan soft copy DPT tersebut tentang adanya pemilih ganda telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno di tingkat kebupatan kota dengan dihadiri oleh pan waslu dan semua saksi pasangan calon selain itu menurut makamah tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih tersebut akan memilih pihak terkait atau pasangan calon manapun yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut makamah seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan pemilu kada berdasarkan pertumbangan tersebut menurut makamah dalil pemohon aku tidak terbukti menurut hukum bahwa mengenai dalil penetapan wilayah provinsi Kalimantan Utara yang seolah-olah dipaksakan menjadi bagian dalam pemilu kada provinsi Kalimantan Timur menurut makamah bukti surat atau tulisan dan saksi yang diajukan oleh pemohon tidak cukup membuktikan bahwa termohon dan pihak terkait telah melakukan konspirasi untuk memenangkan pihak terkait dengan cara memanfaatkan masyarakat dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara yang dijadikan alat bagi termohon untuk memenangkan pihak terkait makamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa adanya upaya dari termohon yang dengan sengaja memasukkan masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadi pemilih dalam pemilu kada Kalimantan Timur dengan tujuan untuk memenangkan pihak terkait yang dilakukan secara terstruktur sistematis masyarakat provinsi Kalimantan Utara untuk ikut serta dalam pemilu kada Kalimantan Timur adalah sebagai bentuk tindakan yang penuh dengan kehati-hatian dan termohon dalam menyikapi permasalahan tersebut adanya surat darang KPU nomor 162 KPU resmiring 3 2013 bertanggal 18 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat menagri nomor selain itu menurut makamah proses kegiatan persiapan dalam penyelenggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diawali dengan penyusunan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sehingga penetapan wilayah Kalimantan Utara menjadi bagian dalam pemilu kada Kalimantan Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Terlebih lagi menurut makamah sesuai fakta persidangan tidak adanya keberatan dari tim sukses pasangan calon dalam proses pengutakhiran dan penetapan DPT yang sejak awal mengikus sertakan Kabupaten Kota yang berada di wilayah Kalimantan Utara justru membuktikan bahwa setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hak tersebut sehingga seharusnya apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan wilayah Provinsi Kalimantan Utara menjadi bagian dalam pemilu kada Provinsi Kalimantan Timur dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni pada tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan pemilu kada pemilihan suara pihak terkait oleh karena itu dalil permohonan permohon aku tidak terbukti menurut hukum bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait selaku Gubernur Ingkamban dalam berupaya dengan sengaja membentuk organisasi masyarakat yang bernama Kalimas Plus dengan melibatkan jajaran SKPD dan PNS Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan oleh pihak terkait dengan tujuan untuk memenangkan pemilu kada Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif dengan cara berlogo Kalima Plus dan Afi Mu'min dengan teg lain untuk membangun Kalimantan Timur untuk semua yang merupakan moto dari pasangan calon nomor 1 dalam Bilgub 2013 yang dilakukan dalam setiap acara silaturahim dan pelantikan Kalima Plus di Kabupaten Kota Kalima Plus menerima pemberian dana bantuan sosial hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian sembilan bahan pokok uang dan unit mobil ambulans yang diberikan kepada masyarakat pada saat masa kampanye dan masa tenang mengguna imam masjid dan guru mengaji di seluruh putai karta negara dan samarinda untuk datang ke kantor gubernur dan diberikan uang sebanyak 300 ribu rupiah sampai dengan 700 ribu rupiah serta membagikan uang kepada masyarakat pada masa tenang dengan meminta agar masyarakat memilih pasangan calon nomor kurus 1 menggalang pemilih pemula untuk memberikan suaranya kepada pihak terkait dengan cara memberikan beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa sekali matang timur yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Nahri Hassan Nurja Reza Rahman Al-Biansha Nur Alamsha Effendi Erluin Bersebansha Muhammad Zuri Abdullah Mariani Adair Nuri Ramadhan Titus Sideta Syahram Ami Muriadi dan Ali Hashim Ashari Semua keterangan dianggap diwajakan Pokoknya menerangkan sebagai berikut A Bahwa dari pemohon aku yang menyatakan bahwa K5 Plus terlibat dalam tim pemenangan pasal calon nomor 1 dan seluruh perangkat K5 Plus mulai dari kantor sekretariat sampai pengurus dan sahabat sekretariat terlibat dalam kegiatan pemenangan Afi Mu'min adalah tidak benar Hal ini dikarenakan K5 adalah kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela dan anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat dan bersifat sosial, independen serta non-politis B C D sampai dengan I dianggap dibacakan untuk membuktikan bantahnya biar terkait pengajukan bukti surat dan tulisan bertanda bukti PT 8 sampai dengan bukti PT 24 dan saksi-saksi Idul Jumriah Sabuddin Tarmisi A. Rahman A. Anwar Tahar Darman Syah A. Muhammad Husi Tamrin Nurhaida Andi Masita Sri Ana Peni Sumit Yadi Sucipto Hadriani Hadrani Isti Farin Umi Kalsum Ngatemin Ahmad Yatur Rustandi Ahmad Albert Lain Menemati dan Menimbat timbangan Dengan seksama Fakta hukum Sebagai mana Diudahkan di atas Menurut mahkamah Benar bahwa Organisasi Kalimablus Setelah ikut Menusiaskan Atau paling tidak Mendukung pula Secara langsung Atau tidak langsung Pihak terkait Dalam pemiru kada Kalimantan Timur Tahun 2013 Hal yang Harus Memperjadi Perhatian Lebih lanjut Dari mahkamah Adalah Apakah Kalimablus Setelah Dimobilisasi Seribian Rupa Dengan mengerahkan Jajaran Birokrasi Dan BNS Untuk bergabung Dengan Kalimablus Dengan tujuan Untuk memenangkan Pihak terkait Menurut mahkamah Kalimablus adalah Organisasi Kemasyarakatan Yang keembuatannya Bersifat sukarela Dan terbuka Baik terhadap BNS Mempun non-BNS Mahkamah Tidak menemukan Bukti yang Meyakinkan Bahwa ada Pemaksaan Atau Perintah Dinas Atau Setidak Danya Permintaan Dengan disertai Anjaman Kepada BNS Atau Birokrasi Untuk aktif Dan terlibat Dalam Kalimablus Mahkamah Menemukan Fakta Bahwa Kegiatan-kegiatan Kalimablus Adalah Kegiatan sosial Yang mengabdik Dan pengabdian Masyarakat Yang secara langsung Maupun tidak langsung Memungkinkan Kemenangan Bia terkait Akan tetapi Mahkamah Tidak menemukan Rangkaian Bukti yang Meyakinkan Bahwa seluruh Aktivitas Kalimablus Adalah dilakukan Secara langsung Untuk memenangkan Bia terkait Menurut Mahkamah Kecenderungan Sebuah ormas Untuk memihak Salah satu Pasan calon Adalah merupakan Perbuatan Yang tidak Melanggar hukum Sepanjang Perbuatan tersebut Tidak melanggar Peraturan perundang-undangan Yang menciderai Prinsip Pemilu Yang langsung Umum Bebas Rahasia Dan jujur Dan adil Selain itu Mahkamah Tidak menemukan Adanya rangkaian Fakta lain Yang membutuhkan Bahwa tindakan Awam Faruk Isha Gubernur Incomment Yang juga Menjadi Pasan calon Dalam Pemilu Kadaya Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 Yang hadir Dalam setiap acara Yang disegarkan Oleh Kalimah Plus Bertujuan Untuk mengarahkan Birokrasi Pemerintahan Dan PNS Dalam rangka Memerangkan Pemilu Kadaya Kalimantan Timur tahun 2013 Dalam hal ini Sikap Dan tindakan Gubernur Terhamp Aparat Birokrasi Pemerintahan Salah Menentukan Untuk menilai Ada tidaknya Mobilisasi PNS Tidak ada Bukti Yang meyakinkan Mahkamah Bahwa Awang Faruk Ishak Telah Membuat keputusan Dan atau tindakan Yang meuntukkan dirinya Sebagai salah satu Pasan calon Dalam Pemilu Kadaya Provinsi Kalimantan Timur Dengan Mengerahkan Aparat Birokrasi Atau PNS Secara terstruktur Sistemasis Dan masif Untuk ikut aktif Dalam pemenangan diri Dan pasangannya Yaitu Pasan calon Nomor 2 Untuk memenangkan Pihak terkait Namun Hal tersebut Hanya bersifat Sporadis Sehingga tidak Berpengaruh Secara signifikan Terhadap pihak terkait Bahwa Tentang Adalil adanya Pemegian sembako Dan uang Yang dilakukan Oleh tim sukses Pihak terkait Menurut Mahkamah Bukti Dan saksi Yang diajukan Oleh pemohon Tidak cukup Membutikan Bahwa Pemegian sembako Uang Yang dilakukan Oleh pihak terkait Kepada masyarakat Dilakukan secara Terstruktur Sistematis Dan masif Yang secara Signifikan Menentukan Kemenangan Pihak terkait Dalam Pemilu Kada Kalimantan Timur Menurut Mahkamah Pemberian sembako Dan uang Yang dilakukan Oleh pihak terkait Kalaupun ada Hubungannya Dengan pihak terkait Hanya bersifat Skoradis Dan tidak Mempengaruhi Peringkatan Perolehan Suara Pemohon Dan pihak terkait Adanya Rangkaian fakta Yang terungkap Dalam persidangan Belum menggambarkan Adanya pemberian Uang Dan sembako Yang dilakukan Oleh tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut Satu Terhadap Pemilih Serta Secara Terstruktur Sismatisnya Masih Kalimantan Timur Tahun 2013 Lagi pula Program Piasiswa tersebut Adalah program Pemerintah Provensi Kalimantan Timur Bagi kepentingan Pendidikan Fakta hukum Tersebut Menurut Mahkamah Dali pembohon Aku Tidak Peralasan Hukum Nimbang Dali pembohon Tentang Adanya Pelanggaran Lainnya Menurut Mahkamah Tidak Dibuktikan Dengan Bukti Yang Meyakinkan Bahwa Pelanggaran Tersebut Adalah Pelanggaran Yang Terstruktur Sismatis Masif Yang Serah Signifikan Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon Sehingga Melampaui Perolehan Suara Pihak Terkait Oleh Karena Itu Menurut Mahkamah Delil Aku Tidak Terbukti Oleh Karena Itu Keseluruhan Fakta Tersebut Tidak Dapat Membatalkan Hasil Pemilu Kadah Baik Seluruhnya Maupun Sebagian Karena Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Hasil Perolahan Suara Masih-masih Pasal Calon Meskipun Begitu Pelanggaran Yang Tidak Dapat Mengubah Hasil Pemilu Kadah Tersebut Masih Dapat Ditindak Lanjuti Melalui Proses Peranjilan Umum Menimbang Bahwa Besarkan Seluruh Perjumpaan Hukum Di Atas Dan Dalam Kaitannya Antara Satu Dengan Yang Lain Mahkamah Berpendapat Bahwa Pemohon Tidak Memutikan Dalil Dan Alasan Hukum Permohonannya Simpulan Satu Mahkamah Berbenang Untuk Mengadili Permohonan Aku Dua Pemohon Memilih Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan Aku Tiga Permohonan Diajukan Masih Dalam Tidak Terbukti Dan Tidak Berharasan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Semangat Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Permohonan Daerah Semangat Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Amat Putusan Mengadili Menyatakan Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Permohon Untuk Seluruhnya Demikian Diputuskan Dalam Rapat Permusawatan Hakim Oleh 8 Hakim Konstitusi Yaitu Hamdan Zulfas Lalu Ketua Merangkap Anggota Maria Farida Indrati Anwar Usman Muhammad Alim Arif Hidayat Haryono Ahmad Farir Sumadi Dan Patrialis Akbar Masih-masih Sebagai Anggota Pada Jumat Tanggal 11 Oktober Tahun 2013 Dan Diucapan Dalam Siden Plenut Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Pada Hari Kamis Tanggal 17 Oktober Tahun 2013 Selesai Diucapkan Pukul 17.22 Menit WIB Oleh 8 Hakim Konstitusi Tersebut Di atas Dengan Damping Hanya Adani Seperti Pantara Pengganti Dihadiri Pemohon Atau Kuasanya Termohon Atau Kuasanya Dan Pihar Terkait Atau Kuasanya Ketusan Yang terakhir Nomor 135 Putusan Nomor 135 Garing PHPUD 11 2013 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Mahesah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mengadili Perkara Konstitusi Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Perselisian Asyik Mila Dung Pada Wakil Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Yang Diajukan Oleh 1. Dr. Nus H. Farid Wazdi MPD Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Dan Pemilihan Wakil Kepala Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Dalam Mahlin Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014 ADR Dan Seterusnya Tanggal 20 September 2013 Memiliki Kuasa Kepada Antori Dasian SH MH Advokat Dan Pengacara Konsultan Hukum Pada Kantor ADR Berhalamat Di Jalan Danau Poso Nomor 6 Kelurahan Sungai Pinangguar Kecamatan Samarinda Kota Kalimantan Timur Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Pendudukan Di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Kota Samarinda Provinsi Kepada Rizki Yasa Dan Ardian Yasa Selaku Advokat Dan Kusultan Hukum Pada Kantor Loh Fisnahar Anas Adaya San Partners Yang Meludukan Di Jalan Harmoniton House Nomor 10 Jalan Hestas Sening Baru Kota Makassar Selanjutnya Disebut Sebagai Termohon 1 Dr. H. Awang Faruk Isha 2 H. Muhammad Mumin Faisal H. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Lung Kepada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 1 Dalam Malini Berdasarkan Surat Kuasa Khususus Bertanggal 3 Oktober 2013 Kepada Profesor Dr. Yusri Izamayen Raesha Dan Kawan-kawan Selaku Advokat Dan Kesultan Hukum Pada Izan Izan Berkerlukan Hukum Di 88 Kasablangka Jalan Kasablangka 88 Jakarta Selanjutnya Disebut Sebagai Pihak Terkait Membaca Permohonan Pemohon Mendingan Keterangan Pemohon Mendingan Membaca Jawaban Pemohon Mendingan Membaca Tanggapan Pihak Terkait Mendingan Keterangan Pemohon Pihak Terkait Mendingan Membaca Keterangan Kementerian Dalam Negeri Membaca Bukti Pemohon Pemohon Pihak Terkait Membaca Kesimpulan Pemohon Pemohon Pihak Terkait Pertimbangan Hukum Menimbang Bahwa Permasalahan Hukum Utama Permohonan Pemohon Adalah Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Oleh Hadap Ketiga Hal tersebut Di atas Mahkamah Berpendapat Seperti Berikut Kebenangan Mahkamah Menimbang Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasar 24C Ayah 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya Disubut UUD 1945 Pasar 10 Ayah 1 URUF D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Dan Seterusnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Dan Seterusnya Dan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Dan Seterusnya Salah Satu Kewenangan Konstitusional Mahkamah Adalah Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Sebulan Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Dan Ayat 2 UU Pemda Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Diajukan Kemah 28 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah PMK 15 2008 Menyatakan Pasal 106 Ayat 1 UU Pemda Dianggap Dibacakan Pasal 1 Angka 7 PMK 15 2008 Pasangan Calon Adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kada Pasal 3 PMK 15 2008 1 2 Dianggap Dibacakan Dengan demikian Yang dapat Menjadi Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kada Menimbang Bahwa Benar Dalam Permohonan Pemohon Tertulis Diajukan Oleh Pasangan Calon Nomor Uru 2 Dr. Andrus H. Farid Wajdi H. Ajie Sofian Aleks Akan Tetapi Setelah Diteriti Dengan Saksama Surat Kuasa Khusus Nomor 14 Garing ADRE Dan seterusnya Hanya ditadatangani oleh satu orang pemberi kuasa, yaitu H. Aji Sofyan Alex calon wakil gubernur Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, mahkamah dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum pemohon Antori Dasihan SHMH yang pada pokoknya menerankan bahwa surat kuasa hanya ditadatangani oleh satu orang pemberi kuasa dan tetap melanjutkan permohonan dengan seorang pemohon. Melimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut wakamah pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemohon karena permohonan bukan diajukan oleh pasangan calon melainkan diajukan oleh satu orang calon saja, yaitu H. Aji Sofyan Alex calon wakil gubernur Kalimantan Timur FIDE PASA 106 Ayah 1 UPMDA pasal 1 angka 7, pasal 3 ayah 1 dan ayat 2 PMK 15 2008 Oleh karena itu menurut makamah keberatan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan pihak terkait beralasan menurut hukum maka eksepsi termohon begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan kesimpulan 1 makamah berwenang mengadili permohonan 2 keberatan eksepsi pihak terkait bahwa pemohonan hukum 3 pemohon tidak memiliki lelukan hukum untuk mengajukan permohonan 4 eksepsi termohon dengan waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Koestusi sebagiannya telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Koestusi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagiannya telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait 2. Pemohon tidak memiliki dudukan hukum untuk mengajukan permohonan kuo dalam pokok permohonan, permohonan-permohonan tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam rapat permohonan syaratan hakim oleh 8 hakim kuistusi yaitu Hamdan Zulfa, selalu ketua, menangkap anggota Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Haryono, Ahmad Fatir Sumadi, Arief Hidayah, dan Patir Rilis Akbar Masih-masih sebuah anggota pada hari Jumat, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2013 Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Meninggalkan Ruang Persidangan Hadirin disilakan berdua kembali Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya Termohon dan atau mengkuasajikan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan Terima kasih Terima kasih Terima kasih